Ledakan. Hiu yang menakutkan berenang dari langit. Itu sangat besar sehingga seperti kapal induk super. Itu menutupi langit dan memancarkan aura jahat yang menakutkan. Setiap taring di tubuhnya sangat menakutkan dan besar. Itu seperti pilar raksasa yang mampu menopang langit. Di bawah sinar matahari, ia memancarkan cahaya mengerikan yang membuat rasa dingin mulai dari telapak kaki hingga ke bagian atas tengkorak. Saat itu muncul, seluruh medan perang berhenti. Mata semua orang terfokus pada Hiu, dan beberapa makhluk yang lebih lemah gemetar. Ini adalah Raja Laut yang terkenal, Raja Iblis Hiu. Manusia, Xiaoping, aku ingin kamu mati. Raja Iblis Hiu meraung. Itu menghancurkan bumi dan menghasilkan gelombang suara yang mengerikan yang melanda. Ini benar-benar memicu gelombang raksasa yang langsung menenggelamkan selusin kapal perang. Tubuhnya yang besar tidak melambat sama sekali. Itu seperti kunpeng yang berenang bebas di kehampaan dan menyerang Xiaoping. Itu sangat cepat seperti kapal perang super. Menghadapi kecepatan seperti itu, Master biasa bahkan tidak bisa bereaksi. Mundur, cepat mundur. Raja Iblis, kemarilah. Tinggal di sini berarti kematian. Mundur, semuanya mundur. Jangan terlibat dalam pertempuran antar Raja. Banyak jenderal manusia yang terkejut dan segera memerintahkan kapal perang mundur jauh dari medan perang. Mereka tidak ingin menjadi sasaran Raja Iblis Hiu dan mati tanpa mayat. Bukan hanya manusia, setan ikan itu juga mundur ketakutan. Mereka tahu bahwa jika mereka terlibat dalam kemarahan Raja, mereka pasti akan mati. Sangat kuat. Mata Xiaoping berbinar. Dia telah melihat beberapa Raja Iblis melawan di Pulau Harta Karun Segudang, tetapi mereka paling banyak adalah Raja dari alam Istana Ungu. Raja Iblis Hiu ini setidaknya adalah Raja alam pemenuhan. Kekuatan seperti itu jauh lebih mengerikan daripada seorang penguasa di dunia Istana Ungu. Pengendalian kekuatan sihirnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Dapat dikatakan bahwa sepuluh penguasa alam Istana Ungu tidak dapat mengalahkan seorang penggarap alam pemenuhan. Sekarang Raja Iblis Hiu bergerak, dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merasa seperti seekor semut, dan lawannya adalah binatang raksasa prasejarah. Dia tidak bisa menjadi tandingan sama sekali. Seperti yang diharapkan, jarak antara Tuhan dan Raja terlalu besar. Itu tidak bisa diukur dengan mil. Siaping mengepalkan tangannya. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan Raja Normal pun akan mampu membunuhnya dengan satu pukulan jika dia tidak mendapat bantuan dari luar. Namun, dia tidak takut sama sekali. Lagipula, bukan hanya ras Iblis Hiu yang memiliki seorang Raja. Manusia juga punya Raja. Mereka tidak bisa hanya menyaksikan Raja Iblis Hiu melakukan apapun yang dia inginkan tanpa melakukan apapun. Sialan, Raja Iblis Hiu sebenarnya berani mengambil tindakan secara pribadi. Dia menindas yang lemah. Hancurkan dia. Ketika Raja-Raja Kompi Raksasa melihat ini, ekspresi mereka berubah suram. Alasan mereka tetap tinggal di kapal perang adalah untuk mencegah Raja Iblis bertindak. Kini, nampaknya Raja Monster Hiu sama sekali tidak mempedulikan wajah dan langsung menyerang salah satu anggota generasi muda. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka tidak bisa duduk diam lebih lama lagi dan segera bergegas keluar dari kapal perang. Wuss! Dalam sekejap mata, puluhan Raja Manusia muncul di udara. Yang memimpin mereka adalah Zhao Zhong. Dia berdiri di udara seolah sedang berjalan di tanah datar. Seolah gravitasi tidak ada baginya. Matanya seperti kilat, memancarkan sinar yang menakutkan. Dong! Saat Zhao Zhong muncul, dia langsung menyerang. Dia tiba di depan Xiaoping dan meninju tubuh Raja Hiu Daemon. Segera, suara yang menggemparkan bumi meletus. Itu seperti ledakan tsunami yang menyapu banyak pantai dan menenggelamkan kota-kota di laut. Zhao Zhong! Raja Iblis Hiu meraung. Ekspresinya jahat. Setelah menerima pukulan ini, dia terpaksa mundur beberapa kilometer. Matanya merah, dipenuhi rasa haus darah dan kekejaman. Kamu benar-benar berani menghalangi Raja ini. Hari ini, Raja ini pasti akan menghancurkanmu. Dia sangat marah. Jika bukan karena Zhao Zhong, dia akan membunuh manusia Xiaoping ini dengan satu serangan. Dia akan menyingkirkan momok yang telah membunuh banyak ahli ras Iblis Hiu. Robek pantatku! Xiaoping berteriak, Senior Zhao, segera potong Hiu ini. Malam ini, kita akan mengadakan pesta makanan laut. Kudengar sirip Hiu rasanya cukup enak. Ayo kita bunuh Hiu ini. Pesta makanan laut. Dia pikir siapa Raja Iblis Hiu itu. Apakah dia hanya sebuah hidangan? Dia bisa makan kapanpun dia mau. Ini adalah Raja Laut, bagaimana bisa begitu mudah untuk dihadapi? Mulut banyak Raja bergerak-gerak. Mereka tidak menyangka bocah nakal ini masih bisa begitu bersemangat saat ini. Seolah-olah dia sama sekali tidak takut pada Raja. Jika itu adalah ahli biasa, mereka pasti sudah lama gemetar ketakutan di depan seorang Raja. Wajah mereka akan pucat. Beraninya mereka berteriak. Zhao Zhong juga terdiam. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Keberanian bocah ini tak terbatas. Seolah-olah dia tidak punya rasa takut sama sekali. Mendengar ini, banyak Iblis Laut yang tercengang. Mereka memandang Xiaoping seolah dia bodoh. Manusia ini benar-benar gila. Dia sebenarnya berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada Raja Iblis Hiu yang terkenal. Dia bahkan ingin mengubahnya menjadi sirip Hiu. Jika ini bukan berarti hidupnya terlalu panjang, apalagi yang bisa dilakukan. Kamu masih ingin mencabik-cabik Raja ini dan mengubahnya menjadi sirip Hiu. Anda manusia, Anda sangat berani. Anda telah melakukan kejahatan keji. Raja ini akan membunuhmu sekarang juga. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikan saya. Raja Iblis Hiu sangat marah hingga dia hampir menghentakkan kakinya. Manusia ini sebenarnya berani mengatakan bahwa dia akan memakannya hidup-hidup dan mengubahnya menjadi pesta seafood tepat di hadapannya. Jika dia tidak membunuh manusia sombong ini, namanya sebagai Raja Iblis Hiu akan terbaca terbalik di masa depan. Ledakan Aura mengerikan segera muncul dari Raja Iblis Hiu. Kekuatannya bergetar seolah seluruh lautan berada di bawah kendalinya. Dengan lambayan lembut ekornya, gelombang besar pun terjadi. Segera, pilar-pilar air yang menakutkan naik dari laut dan melesat ke langit. Mereka menghasilkan kekuatan tabrakan yang mengerikan yang meledak ke arah siaping, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Ku bilang, Denganku di sini, jangan berani-berani bersikap sombong. Zhao Zong mendengus dingin. Dia menepuk pinggangnya dan segera, pedang sepanjang tiga kaki muncul. Tubuhnya dipenuhi dengan pedang ki hijau yang terus-menerus bersinar seperti kilat. Itu juga seperti lidah ular berbisa. Dia menebas dengan pedangnya, memadatkan pilar pedang ki yang sangat tajam. Dalam sekejap, tiang air di depannya terpotong-potong. Satu pedang ki bahkan tersapu, membelah laut menjadi dua. Seolah-olah sebuah terowongan telah dibuat di bawah laut. Zhao Zong, aku menginginkan hidupmu. Raja Iblis Hiu sangat marah dan bergegas maju. Dia tahu bahwa jika dia ingin membunuh Xia Ping, dia harus terlebih dahulu melenyapkan raja manusia ini, Zhao Zong. Bang-bang-bang. Kedua raja itu bertabrakan dengan ganas di udara. Seolah-olah dua bola energi bertabrakan dalam hirup pikuk. Langit, laut, pulau, dan semua tempat lainnya telah menjadi medan pertempuran kedua raja. Setiap tabrakan menghasilkan badai besar yang menyapur ratusan ton air laut, mempengaruhi radius puluhan kilometer. Kapal perang di sekitarnya berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Begitu tersedot ke dalam pusaran air laut, mereka akan langsung tersapu puluhan ton air laut dan langsung hancur menjadi besi tua. 892 Saudara Hiu, biarkan aku membantumu. Jangan panik. Kita hanya bisa menghancurkan manusia. Ayo kita serang bersama dan bunuh raja manusia ini. Saat pertempuran antara raja iblis Hiu dan Zhao Zong pecah, banyak raja iblis laut yang telah menunggu di belakang tidak bisa lagi duduk diam. Mereka semua memilih menyerang dan menyerang. Beberapa dari mereka adalah bawahan raja iblis Hiu, sementara yang lain adalah temannya. Mereka semua adalah raja iblis di lautan terdekat. Sekarang, raja iblis Hiu telah mengumpulkan mereka untuk menghadapi manusia. Jumlah raja iblis ini tidak kalah dengan jumlah raja manusia. Jumlahnya ada lusinan. Yang terkuat di antara mereka tentu saja adalah raja iblis Kepiting, raja ular laut, raja iblis udang, dan raja lainnya. Mereka melesat ke depan seperti anak panah dan membunuh kelompok raja manusia. Bang-bang-bang. Dalam sekejap, raja manusia dan raja iblis laut mulai bertarung, membentuk medan perang yang menakutkan. Setiap kali raja bentrok satu sama lain, terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Satu tabrakan, satu ledakan, keduanya menghancurkan sebagian laut. Seolah-olah ratusan rudal meledak pada saat bersamaan, mengguncang seluruh lautan dan menimbulkan badai. Air laut dalam jumlah besar membanjiri segala arah, membentuk tsunami. Untungnya, ini adalah laut. Jika itu daratan, segala sesuatu dalam jarak ribuan kilometer akan rata dengan tanah. Namun meski begitu, pasukan manusia dan iblis laut semuanya melarikan diri, tidak berani mendekati pertempuran kejam antar raja. Menyentuhnya berarti kematian. Sangat kuat. Apakah ini pertarungan antar raja? Itu terlalu menakutkan. Kita tidak bisa mendekat sama sekali. Mendekat berarti kematian. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan kapal perang pun akan hancur menjadi besi tua. Pantas saja semua orang di bawah level raja adalah semut. Saya tidak percaya sebelumnya, mengira kita semua adalah manusia. Bagaimana bisa ada perbedaan yang begitu besar? Sekarang, sepertinya saya adalah seekor katak di dalam sumur. Menjadi raja berarti kamu bukan lagi orang biasa. Banyak Grandmaster manusia menyaksikan pertempuran antar raja dengan kaget. Ini bukanlah pertempuran yang bisa mereka campur tangani. Ini sudah melampaui dimensi lain. Bahkan gempa susulan dari gelombang kejut tersebut sudah cukup untuk membunuh sekelompok Grandmaster. Manusia biasa bahkan lebih buruk lagi. Satu tarikan napas bisa membunuh sekelompok dari mereka. Mereka lemah seperti semut. Perbedaannya terlalu besar. Apakah ini raja yang telah membuka istana ungu dan memiliki kekuatan magis? Dia sangat kuat. Siaping mengepalkan tangannya, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Perbedaan antara Grandmaster dan raja adalah yang satu memiliki gangki, sedangkan yang lain memiliki kekuatan Dharma. Kekuatan sihir adalah kekuatan misterius. Itu adalah energi alam semesta tingkat tinggi dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gangki. Di alam semesta, hanya mereka yang memiliki kekuatan sihir yang dianggap manusia. Baru pada saat itulah mereka hampir tidak memenuhi syarat untuk bertahan hidup di banyak planet. Hah. Tiba-tiba, sesosok tubuh melintas, menerobos kehampaan. Niat membunuh yang intens menyelimuti Siaping, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar, seolah-olah dia sedang ditatap oleh seekor harimau ganas. Raja Iblis. Sinar dingin muncul di mata Siaping. Energi mentalnya dapat merasakan bahwa bayangan misterius ini sebenarnya adalah Raja Iblis. Ia diam-diam menyerang Raja Manusia ketika mereka lengah. Ia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Dong. Kecepatan Raja Iblis ini terlalu cepat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggapi oleh seorang Grandmaster. Sebuah pukulan mendarat di tubuh Siaping, mencoba membunuhnya dalam satu pukulan. Pergi ke neraka. Raja Iblis mencibir, dan ekspresi ganas muncul di wajahnya. Sepertinya ia ingin melihat ekspresi ketakutan Siaping ketika dia meninggal. Ia telah bersembunyi sejak lama, dan ia ingin melancarkan serangan diam-diam pada saat ini. Benar saja, pada saat kritis ini, banyak Raja Manusia berada di medan perang dan tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ia menyelinap ke belakang dan ingin membunuh Siaping, momok umat manusia. Apa? Namun, di detik berikutnya, wajah Raja Iblis dipenuhi dengan keterkejutan. Ia menyadari bahwa pukulannya pada tubuh Siaping seperti memukul kapas. Energi tinju yang kuat dilemahkan lapis demi lapis. Sepertinya kekuatannya sama sekali tidak bisa menembus pakaian manusia. Dong. Pukulan ini segera membuat Siaping terbang sejauh lima atau enam kilometer. Dia meluncur melintasi permukaan laut dan menimbulkan gelombang besar. Oh tidak! Banyak Raja Manusia yang terkejut, dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak siap sama sekali. Mereka tidak menyangka akan ada Raja lain yang bersembunyi di kehampaan dan menyerang Siaping saat ini. Pada saat mereka ingin bertindak, Raja Iblis telah meninju Siaping, dan mereka tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu. Raja Iblis Sialan, kamu berani menindas yang lemah. Tunggu saja, suatu hari, aku akan memasakmu dan menjadikanmu pesta makanan laut. Siaping merangkak keluar dari laut dan mengutuk Raja Iblis. Dia tidak menyangka bahwa dia akan hampir gagal total. Untungnya, dia mengenakan pakaian pelindung universal. Bahkan jika itu adalah serangan Raja biasa, itu tidak akan mampu menembus pakaian pelindung universal dan melukainya. Kalau tidak, pukulan tadi akan langsung menjatuhkannya dari heksagramnya. Berengsek! Wajah Raja Iblis berubah menjadi hijau. Ia tidak menyangka bahwa serangan telatennya tidak akan berpengaruh pada manusia ini. Sekarang, dia masih hidup dan bersemangat, dan bahkan mengutuknya. Apakah ini lelucon? Apakah dia masih seorang Grandmaster? Bagaimana dia bisa memblokir serangan Raja Iblis? Ini tidak mungkin. Apakah anak ini seorang Raja berkulit manusia? Ia tidak bisa mengerti. Raja Iblis bayangan, itu benar-benar kamu. Kamu di sini untuk membuat keributan. Apakah kamu berada di balik perang antara ras manusia dan suku Iblis laut? Mata Zhao Zhong berkilat dingin saat dia menatap Raja Iblis bayangan. Dia segera mengenali identitas asli Raja Iblis. Dia akan mengingatnya meskipun itu berubah menjadi abu. Dalam perang masa lalu antara umat manusia dan gunung seribu Iblis, Raja Iblis bayangan sering kali keluar untuk menimbulkan masalah, menyebabkan masalah besar bagi umat manusia. Dapat dikatakan bahwa Raja Iblis bayangan terkenal kejam di kalangan umat manusia. Huff, manusia siaping, anggap dirimu beruntung karena aku tidak bisa membunuhmu kali ini. Lain kali, aku akan mengambil nyawamu. Raja Shadow Goblin tertawa dingin. Dia adalah seorang pembunuh. Begitu dia meleset dari sasarannya, dia akan segera melarikan diri. Suara mendesing. Detik berikutnya, dia berubah menjadi bayangan dan langsung meninggalkan medan perang. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Tidak ada yang tahu seberapa jauh dia menghilang. Berengsek. Banyak Raja manusia yang marah. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kesombongan Raja Iblis bayangan. Raja Iblis bayangan mahir memanipulasi bayangan dan bisa pergi tanpa jejak. Tidak mungkin untuk menangkapnya. Mereka hanya bisa menyaksikan Raja Iblis bayangan melarikan diri. Raja Iblis bayangan, tunggu saja. Saat kita bertemu lagi, itu akan menjadi hari kematianmu. Siaping mengepalkan tangannya. Dia belum pernah mengalami kerugian sebesar itu sebelumnya. Dia tidak menyangka akan hampir dibunuh oleh Raja Iblis bayangan. Saat mereka bertemu lagi, dia pasti akan membunuh orang ini dan membalas dendam. Tapi pertama-tama, saya akan mengumpulkan bunga. Saya akan membunuh kelompok Grandmaster ini. 893. Pergi ke neraka. Mengambil keuntungan dari pertempuran antara Raja Manusia dan Raja Iblis Laut, Siaping segera menyerang kelompok Iblis Grandmaster dan memulai pengejaran yang heboh. Banyak Grandmaster manusia yang segera mengikuti ketika mereka melihat ini. Mereka merasa ini adalah peluang besar. Jika mereka tidak menghajar mereka sekarang, kapan lagi? Bang! Bang! Saat itu, Siaping seperti dewa perang. Dia menyerang Iblis Grandmaster dan menyerang berulang kali. Dengan setiap pukulan, dia langsung meledakkan Iblis Grandmaster, menyebabkan seluruh tubuhnya meledak. Setan Grandmaster biasa tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Siaping. Dia tidak terkalahkan. Manusia sialan. Dia berani mondar-mandir di sini hanya karena dia punya setelan pertahanan universal. Jika kamu mampu, lawanlah Raja Iblis. Pahlawan macam apa yang kamu pilih untuk menindas kami? Ini tidak akan berhasil. Anak ini seperti cangkang kura-kura. Aku tidak bisa mematahkannya bagaimanapun aku memukulnya. Ekspresi banyak Iblis Grandmaster berubah drastis. Mereka akhirnya merasakan apa yang dirasakan para Iblis Grandmaster sebelumnya. Siaping seperti Teng Super. Dan mereka hanyalah orang-orang biasa yang tidak bersenjata. Mereka tidak berdaya menghadapi serangan Teng. Lagi pula, menembus pertahanan Teng dengan tangan kosong adalah mimpi. Dengan pertahanan Siaping, Grandmaster manusia lainnya melepaskan diri dan mulai membunuh Iblis Grandmaster. Semakin banyak Iblis Grandmaster ini mati, semakin menguntungkan pertempuran tersebut. Bagaimanapun, Iblis lain hanyalah umpan meriam untuk melawan kapal perang manusia. Sapuan kapal perang akan mengakibatkan sebagian besar kapal mati. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap manusia. Sepuluh menit kemudian, kelompok Iblis Grandmaster mundur dengan kekalahan. Lebih dari tiga ribu setan Grandmaster telah mati. Mereka dilanda teror dan berada di ambang kehancuran. Ini tidak akan berhasil, Raja Iblis hiu. Jika ini terus berlanjut, elit kita mungkin akan dimusnahkan oleh manusia. Kita tidak bisa bertarung lagi. Kita harus mundur dan berkumpul kembali. Wajah Raja Iblis berubah menjadi hijau ketika dia melihat ini. Jantungnya berdarah. Setan Grandmaster ini adalah bawahannya yang terpercaya, tetapi sekarang, sebagian besar dari mereka telah dibunuh oleh manusia. Dia tidak tahan. Jika terus seperti ini, ia mungkin akan menjadi komandan tunggal setelah perang berakhir. Mundur. Segera mundur. Ekspresi Raja Iblis hiu sangat suram. Meskipun dia sombong dan merendahkan, dia tidak bodoh. Dia secara alami tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bertindak berdasarkan dorongan hati. Dia segera memberi perintah untuk mundur. Wus. Segera setelah perintah ini dikeluarkan, banyak Iblis laut yang sangat gembira. Mereka tidak lagi berani bertarung dengan manusia. Satu demi satu, mereka mundur dan memimpin pasukan mengungsi ke kedalaman laut. Banyak Raja Monster dan Raja Manusia mundur saat mereka bertarung, dengan cepat mundur dari medan perang. Raja Manusia tidak terburu-buru mengejar. Bagaimanapun, Iblis-Iblis ini masih memiliki kekuatan yang cukup besar. Jika mereka mengejar mereka dengan sembarangan, mereka mungkin akan menemui jebakan. Lebih baik melakukannya dengan lambat dan mantap. Kami menang. Kami akhirnya menang. Sekelompok setan laut bodoh itu. Mereka bahkan ingin menyerang wilayah manusia kita. Mereka seharusnya sudah belajar sekarang. Membunuh 3000 Grandmaster mereka sudah cukup membuat mereka menderita untuk sementara waktu. Kita tidak bisa lengah begitu saja. Monster laut ini tidak akan menyerah begitu saja. Kekuatan utama mereka masih di sini. Benar. Ini baru permulaan. Kita masih harus berjuang keras. Untungnya, kita memiliki siaping. Kalau tidak, tidak akan mudah bagi kita untuk membunuh monster Grandmaster. Benar. Junior muda ini sungguh luar biasa. Generasi baru akan selalu mengungguli generasi lama. Banyak Grandmaster manusia berdiskusi dengan penuh semangat. Ketika mereka melihat iblis laut melarikan diri, mereka tahu bahwa manusia telah memenangkan pertempuran. Mereka telah membunuh begitu banyak setan laut sehingga mereka melarikan diri seperti tikus. Banyak Grandmaster mendatangi siaping, mengungkapkan rasa terima kasih mereka dan ingin berteman dengannya. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa selama siaping tidak mati, dia pasti akan menjadi raja. Jika mereka tidak datang untuk berteman dengannya sekarang, kapan lagi? Mereka yang tahu bagaimana harus bersikap akan tahu apa yang harus dilakukan. Siaping, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Pada saat ini, beberapa raja manusia juga turun dan datang ke sisi siaping. Raja Zhao Zhong tersenyum tipis. Dia melihat junior ini dan langsung merasa sangat puas. Dia awalnya berpikir bahwa pertempuran ini akan berakhir dengan kehancuran bersama, menyebabkan pulau raksasa tidak dapat pulih. Tapi sekarang, siaping muncul entah dari mana dan menyebabkan setan laut melarikan diri seperti tikus. Dia berada di atas angin. Ini adalah efek dari kejeniusan yang luar biasa. Seorang jenius yang luar biasa setara dengan seratus orang jenius. Ini tidak bohong. Itu seperti Einstein. Bahkan seratus peneliti biasa tidak dapat dibandingkan dengannya. Ini adalah efek dari kejeniusan yang luar biasa. Kamu terlalu sopan, senior. Kamu terlalu sopan. Kita semua manusia. Melawan iblis laut adalah tanggung jawab semua orang. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Ini bukan apa-apa. Siaping melambaikan tangannya dan memperlihatkan ekspresi kebenaran yang menakjubkan, menunjukkan bahwa itu hanya usaha kecil dan bukan pahala yang besar. Tentu saja, saya tidak mengatakan ini demi imbalan yang besar. Bahkan jika tidak ada imbalan, saya tidak akan mengeluh. Bagaimanapun, ini semua demi kemanusiaan. Mendengar ini, mulut Zhao Zong bergerak-gerak. Dia bisa dengan jelas mendengar arti tersembunyi dari kata-kata anak ini. Dia sepertinya mengatakan bahwa karena dia telah memberikan kontribusi yang begitu besar, tidak benar jika dia tidak memberinya hadiah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pemuda secara terbuka meminta hadiah. Tapi dia tidak punya pilihan. Bagaimanapun, Xia Ping telah memberikan kontribusi yang sangat besar. Jika dia tidak memberinya hadiah, itu akan mengecewakan. Dalam hal ini, siapa yang masih mempertaruhkan nyawanya demi Pulau Raksasa? Yah, masih ada hadiahnya. Kamu bisa mengajukan permintaan. Selama itu sesuai kemampuanku, itu tidak akan menjadi masalah. Zhao Zong mengertakan gigi dan memberikan hadiah. Banyak Grandmaster yang gempar. Ini adalah janji dari seorang raja. Banyak orang yang iri dengan hal ini. Anak ini benar-benar kaya raya. Benarkah? Aku menginginkan barang-barang ini. Hati Xia Ping bergetar. Dia segera mengajukan permintaan kepada Zhao Zong, meminta materi dalam jumlah besar. Ini semua adalah bahan yang dibutuhkan untuk memodifikasi Dewa Bulan. Beberapa di antaranya dikendalikan oleh militer. Tanpa otoritas yang memadai, orang biasa tidak akan bisa mendapatkannya. Dia meminta materi senilai 2 triliun koin federal. Tidak masalah. Zhao Zong awalnya berpikir bahwa Xia Ping akan meminta banyak dan siap untuk ditipu. Dia tidak berharap Xia Ping mengetahui batas kemampuannya. Meskipun 2 triliun koin federal itu banyak, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kontribusi Xia Ping. Lagi pula, jika monster laut menerobos pulau raksasa, kerugiannya akan lebih besar. Namun, alasan mengapa Xia Ping tidak meminta banyak adalah karena ia punya rencana lain. Sekarang iblis laut telah keluar dengan kekuatan penuh, bukankah sarang mereka akan kosong. Jika dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang sarang musuh, dia mungkin bisa mendapat untung besar. 894. Pada saat ini, banyak raja monster telah mundur ratusan kilometer ke sebuah pulau. Sementara itu, pasukan monster laut tersebar di seluruh pulau. Mereka begitu padat sehingga menutupi langit dan tampak menyesakkan. Itu seperti sarang monster. Namun, seluruh pasukan murung dan tertekan. Ini juga merupakan hal yang sangat normal. Sebelum berangkat, mereka semua mengira ini akan menjadi perang yang santai. Selama tentara tiba, manusia lemah akan dihancurkan sampai mati. Tidak ada alasan bagi mereka untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, mereka menyadari bahwa bahkan sebelum mereka bisa mendekati pulau manusia, mereka sudah melarikan diri seperti tikus. 3000 master monster telah mati, dan monster kecil yang tak terhitung jumlahnya telah mati. Kerugian yang ditimbulkan tidak terhitung. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah kerugian besar. Sial, itu semua karena manusia itu siaping. Raja monster kepiting mengertakan gigi dan menunjukkan penyebab perang ini. Jika bukan karena bajingan ini, kita tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Kita dipukuli berulang kali, itu semua salahnya. Dia mengertakan gigi dan ingin menelan siaping hidup-hidup. Memang benar, jika bukan karena manusia ini, master monster kita tidak akan mati berkali-kali. Jika bukan karena pakaian pelindung universalnya yang dapat memblokir serangan raja biasa, master monster kita pasti sudah menghancurkannya sampai mati sejak lama. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk terus bertindak sombong. Manusia ini memang sebuah momok. Dia hanya seorang master, tapi dia sudah membawa kerugian besar bagi kita para monster laut. Apa yang akan terjadi jika dia menjadi raja? Bukankah dia akan mampu membunuh kita puluhan kali? Kita harus membunuhnya. Kalau tidak, kita para monster laut tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Benar, jika dia tidak mati, siapa yang akan membalas dendam pada bawahan kita? Banyak raja iblis yang sangat marah. Jika siaping ada di sini, mereka pasti akan memotong bocah ini menjadi beberapa bagian. Bahkan para dewa dan makhluk abadi tidak akan bisa menyelamatkannya. Masalahnya adalah terlalu sulit untuk membunuhnya. Raja ular laut berkata dengan suara yang dalam, baru saja, raja monster bayangan secara pribadi mencoba membunuh anak ini, tapi dia lolos tanpa cedera. Selama dia memakai pakaian pelindung universal ini, raja biasa dan bahkan raja tingkat tinggi mungkin tidak bisa membunuhnya. Kecuali jika raja yang tak terkalahkan menyerang secara pribadi, dia pasti akan mati. Banyak raja monster yang terdiam. Jika monster king yang tak terkalahkan mengambil tindakan secara pribadi, maka segalanya akan menjadi serius. Jika perang habis-habisan terjadi, raja monster mungkin tidak akan mampu bertahan. Selain itu, mereka tidak bisa mengundang raja iblis yang tak terkalahkan untuk hal semacam ini. Kita tidak harus membunuhnya secara langsung. Mungkin kita bisa menggunakan beberapa trik. Mata raja monster berkedip-kedip, memperlihatkan ekspresi ganas. Bocah ini seharusnya memiliki orang tua dan kerabat. Jika kita bertindak secara pribadi dan memasuki dunia manusia, kita dapat menangkap mereka semua dan mengancam manusia ini. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain tunduk dengan patuh. Itu kejam dan tanpa ampun, ingin menangkap keluarga siaping untuk mengancam mereka. Tidak, itu tidak akan berhasil sama sekali. Orang tua anak itu sama sekali tidak berada di alam awan. Mereka sepertinya berada di markas manusia, planet Yanhuang. Raja Iblis Hiu menggelengkan kepalanya. Jika kita ingin pergi ke planet Yanhuang, itu sama saja dengan memasuki gunung monster segudang dan menimbulkan masalah. Ini berarti mencari kematian. Kecuali Raja Iblis siap mati, hanya ada sedikit peluang untuk berhasil. Apakah ada Raja Iblis yang mau melakukan pengorbanan seperti itu? Ia melihat sekeliling dengan penuh harap. Kelompok Raja Iblis semuanya menundukkan kepala. Mereka semua adalah Raja Iblis, masing-masing dengan masa depan yang menjanjikan. Mereka menguasai wilayah laut dan dapat hidup selama ribuan tahun. Siapa yang tahu seberapa besar kejayaan dan kekayaan yang bisa mereka nikmati? Untuk membunuh manusia kecil, mereka sebenarnya harus mempertaruhkan nyawa. Bukankah ini sebuah lelucon? Apalagi tidak ada pertikaian berdara antara kedua belah pihak. Meskipun manusia ini memang sebuah ancaman, itu tidak sampai memaksa Raja Iblis untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Tidak, meskipun orang tuanya tidak ada, apakah itu berarti dia tidak memiliki teman sekelas atau teman setelah datang ke alam cloud? Menangkap mereka akan memiliki efek yang sama, teriak Raja Iblis. Raja Monster berteriak, karena satu rencana gagal, dia membuat rencana lain. Tapi ku dengar anak ini juga dibenci oleh semua orang di dunia manusia. Aku tidak tahu berapa banyak musuh yang dia provokasi. Ku rasa ada lebih banyak orang yang ingin membunuhnya daripada kita para Iblis. Raja Ular Laut juga mendapat banyak informasi tentang Xia Ping. Lagi pula, orang ini dingin dan jahat. Bahkan jika kita benar-benar menangkap teman sekelasnya untuk mengancamnya, mereka mungkin tidak akan membiarkan anak ini berkompromi. Ia mengungkapkan bahwa anak ini sangat keras kepala dan sangat sulit untuk diancam. Sial, apa dia tidak punya kelemahan? Apa dia benar-benar tidak punya satu teman pun? Kata Raja Iblis dengan muram. Anak ini masih bisa hidup sampai sekarang, membuat musuh di mana-mana. Apakah tidak ada yang mau membunuhnya? Saya tidak tahu apakah dia punya teman, tapi dia memiliki bawahan setia bernama Feng Hetang. Dia membantunya mengelola organisasi seni bela diri kecil di Universitas Yanhuang, kata Raja Ular Laut dengan suara rendah. Tapi si gendut sialan ini sangat takut mati. Dia tahu banyak orang ingin menangkapnya untuk mengancam Xia Ping, jadi dia bersembunyi di Universitas Yanhuang dan menolak keluar bahkan jika kamu memukulinya sampai mati. Anak ini juga mengandalkan organisasi seni bela diri ini untuk bertindak seperti seorang tiran. Dia menjalani kehidupan yang baik. Dia menyatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pertahanan Universitas Yanhuang dan berada di bagian terdalam wilayah manusia. Jika mereka berani menerobos, mereka pasti akan mati. Sial, dia bahkan tidak punya teman, hanya bawahan setia. Bagaimana dengan teman wanita? Manusia jantan pada usia ini semuanya seperti gorila. Dia pasti punya banyak wanita di sekitarnya, bukan? Apakah dia tidak ingin berhubungan seks dengan wanita? Seorang Raja Iblis bertanya. Memang ada banyak, terlalu banyak untuk dihitung. Ada beberapa skandal dengannya, yang paling terkenal sepertinya bernama Kiuksu dan Sumai. Raja Ular Laut mengingat informasi tersebut. Mari kita lihat apakah wanita jalang itu Siaping akan menyerah atau tidak, kata Raja Iblis dengan sengit, ingin menangkap kedua wanita itu. Banyak Raja Iblis juga tergerak. Jika mereka menangkap dua teman wanita ini, tidak peduli bagaimana Siaping melompat, dia harus mendengarkan mereka dengan patuh. Dia akan seperti ikan di talenan, menunggu untuk disembeli. Ada masalah di sini. Kedua wanita ini baru saja naik ke level Raja Belum Lama ini, dan sepertinya mereka membunuh dua Raja Iblis dari gunung monster segudang segera setelah mereka maju. Mereka berantakan. Kurasa jika kita pergi ke sana, kita hanya akan mengirim diri kita sendiri ke kematian. Jika kita ingin menangkap mereka, kita mungkin harus siap secara mental. Raja Ular Laut menyatakan bahwa rencana ini agak sulit. Apa? Banyak Raja Iblis yang terdiam. Mereka sepertinya ingat bahwa kedua manusia ini baru saja naik ke level Raja Wanita, dan mereka benar-benar membunuh dua Raja Iblis dari gunung monster segudang segera setelah mereka maju. Tidak diragukan lagi, bakat kedua orang ini sangat menakutkan, dan mereka berpotensi menjadi Raja yang tak terkalahkan. Mungkin tidak lama lagi mereka akan menjadi Raja tingkat tinggi. Menghadapi orang-orang yang begitu menakutkan, jika mereka berani melewatinya, mereka akan mendekati kematian. Mereka sama sekali tidak menyangka manusia terkutuk ini begitu sempurna di sekitar Siaping. Mereka sangat marah hingga hampir menjadi gila. Namun, Raja Iblis ini masih belum menyerah. Mereka ingin menemukan kelemahan Siaping dan membunuhnya dalam satu serangan. Beberapa menyarankan pembunuhan, beberapa menyarankan peracunan, dan beberapa menyarankan perangkap madu, menggunakan setan wanita cantik untuk merayunya, dan ketika mereka di tempat tidur, mereka akan mengekspos adik laki-lakinya. 895 Langit gelap, dan bulan cerah berada tinggi di langit. Saat ini, puluhan ribu mil jauhnya dari Pulau Raksasa adalah sarang Raja Iblis Hiu. Istananya dibangun di laut dalam ribuan meter di bawah laut ini. Suara mendesing. Sebuah lubang cacing segera muncul di langit di atas laut ini, dan sebuah kapal perang super melompat keluar. Itu adalah dewa bulan milik Siaping. Dia langsung melompat dari Pulau Raksasa Menurut intelijen perusahaan Raksasa, sarang Raja Iblis Hiu seharusnya berada di bawah laut ini. Siaping berada di dalam dewa bulan, menatap laut di bawah. Anginnya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Rasanya seperti menjelang badai. Raja Iblis Hiu, aku harus memberimu pelajaran kali ini. Siaping mengepalkan tangannya. Dia mengetahui dari sistem bahwa banyak Raja Monster sedang mendiskusikan berbagai rencana jahat untuk menghadapinya. Beberapa Raja Monster bahkan mengusulkan untuk pergi ke planet Yan Huang untuk berurusan dengan orang tuanya. Ini adalah kejahatan yang keji. Pada akhirnya, mereka merasa terlalu berbahaya untuk pergi ke planet Yan Huang dan menolak lamaran tersebut. Namun meski begitu, dia bisa merasakan niat jahat dari Raja Monster Laut tersebut. Untuk menghadapinya, mereka tidak akan berhenti. Jika orang tuanya tetap tinggal di dunia cloud, mereka mungkin akan menggunakan segala macam metode untuk menangkap mereka. Selalu ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang bisa menjadi pencuri selama seribu hari, tetapi tidak ada yang namanya menjaga terhadap pencuri selama seribu hari. Oleh karena itu, dia harus memberi pelajaran menyakitkan kepada Raja Iblis Hiu dan Raja Iblis lainnya kali ini. Jika dia tidak memukuli mereka secara menyeluruh dan meninggalkan rasa sakit yang tak terlupakan, mereka mungkin tidak akan tahu dengan siapa mereka berhadapan. Korin, bisakah kamu benar-benar mencari pembangkit tenaga listrik dalam radius 10.000 mil? Hati Siaping tergerak, dan dia berkata kepada Ai di tangannya. Korin juga tinggal di Ai ini dan mengikutinya. Suara mendesing. Cahaya segera berkumpul, dan Korin segera muncul di depan Siaping. Dia berkata, Tentu saja, bagi Ai, ini hanyalah permainan anak-anak. Ia memiliki sistem deteksi musuh otomatis. Selama mereka berada dalam jangkauan deteksinya, para pembudidaya di bawah level sage tidak akan punya tempat untuk bersembunyi, kecuali pihak lain memiliki harta rahasia yang dapat memblokir deteksi sistem. Namun, menemukan harta karun rahasia di planet primitif seperti itu lebih sulit daripada mencapai langit. Dia sangat bangga. Untuk invasi ke sarang Raja Iblis Hiu ini, Siaping sudah siap sepenuhnya. Bagaimanapun, ini adalah kota Monster King. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Jika dia secara tidak sengaja bertemu dengan Raja Iblis yang tak terkalahkan, dia mungkin akan terbunuh dengan satu tamparan. Jadi, dengan bantuan Ai, mereka bisa mencari musuh di sekitar. Dengan cara ini, mereka dapat mengatasi masalah tersebut sejak awal. Baiklah, kamu boleh pergi. Dengan suara, So, Siaping segera turun dari kapal Dewa Bulan. Kemudian dia menempatkan kapal Dewa Bulan ke dalam cincin tata ruangnya dan mengeluarkan mutiara penghindaran air miliknya. Segera, perisai udara transparan muncul di sekujur tubuhnya, dan dengan cipratan, dia jatuh ke laut dalam. Penutup udara transparan juga tenggelam dengan cepat. Setelah setengah jam, Siaping akhirnya sampai di dasar laut yang kedalamannya ribuan meter. Ini sarang Raja Iblis Hugh. Sungguh menakjubkan. Murid Siaping menyusut. Dia merasa seolah-olah dia benar-benar telah tiba di Istana Naga Laut Dalam. Sebenarnya ada kota bawah laut yang sangat besar di kedalaman laut. Ada berbagai macam bangunan dan istana di mana-mana. Ada tempat tinggal, area komersial, area militer, dan bahkan istana kerajaan. Tidak ada bedanya dengan seorang raja. Selain itu, kota bawah laut ini seratus kali lebih mewah daripada sarang Raja Naga Banjir Perak yang pernah ditemui Siaping sebelumnya. Ukuran kotanya juga seribu kali lebih besar. Dari sini kita dapat melihat perbedaan besar antara keduanya. Kekayaan Raja Iblis Laut terlihat jelas. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Raja Iblis Laut. Mengendarai mutiara penghindaran air, Siaping dengan cepat mendekat. Dia menemukan bahwa seluruh kota bawah laut tampaknya ditutupi oleh perisai energi. Seluruh perisainya transparan, mengisolasi air laut. Dia tidak tahu teknologi apa yang digunakan. Ini gerbang kota. Siaping dengan hati-hati maju. Mengontrol mutiara penghindaran air, dia mengubahnya menjadi gelembung dan diam-diam mendekati kota bawah laut. Segera, dia sampai di pintu masuk kota bawah laut. Di pintu masuk, ada gerbang kota yang besar. Tingginya beberapa ratus meter dan dapat menampung semua jenis monster laut dalam. Pada saat ini, ada arus kereta yang tak ada habisnya di luar gerbang kota. Segala jenis monster laut masuk dan keluar kota. Ada banyak penjaga iblis laut yang kuat berdiri di sekitar pintu masuk. Kebanyakan dari mereka adalah setan hiu. Mereka memegang tombak panjang di tangan mereka dan mengenakan baju besi hitam. Mereka memiliki ekspresi serius saat mereka menatap tajam ke setiap iblis yang masuk dan keluar dari tempat itu. Bahkan di sekitar gerbang kota, ada banyak aura Grandmaster tirani yang tersembunyi. Kota ini dijaga ketat. Korin, apakah ada raja di kota ini? Hati Siaping tergerak dan dia segera bergerak. Ledakan. Segera, dengan otak sebagai pusatnya, fluktuasi aneh menyebar ke segala arah, mencakup radius beberapa ribu kilometer. Itu sunyi, dan tidak ada yang menyadarinya. Tidak, ahli terkuat di kota ini hanya berada di alam Grandmaster tingkat sembilan. Tidak ada raja monster. Jawab Korin. Besar. Siaping menyentuh dagunya. Dia memperkirakan raja iblis hiu tidak menyangka sarangnya akan diserang manusia suatu hari nanti. Oleh karena itu, dia membawa semua raja monster di sekitarnya dan menyerang pulau raksasa bersama-sama. Bagaimanapun, kota bawah lautnya berada ribuan meter di dunia bawah laut. Tekanan air laut saja bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia biasa. Itu adalah penghalang alami. Sepanjang sejarah, belum banyak manusia yang datang ke dunia bawah laut. Kecuali beberapa raja manusia yang datang ke tempat ini untuk berdagang, tidak ada orang lain yang melakukannya. Suara mendesing. Siaping mengendarai mutiara penghindaran air. Itu juga memiliki fungsi tembus pandang. Mendistorsi cahaya, dia dengan hati-hati mengikuti monster laut dan menyelinap ke kota bawah laut. Penjaga hiu setan di sekitarnya tidak menemukan apapun. Mereka menatap monster laut di sekitar mereka dengan serius seperti biasanya. Tidak terjadi apa-apa. Setelah masuk, Siaping langsung merasa tercerahkan. Ia merasa telah benar-benar memasuki dunia monster laut. Sepanjang jalan, arus lalu lintas tak ada habisnya, dan segala jenis monster laut aneh muncul satu demi satu. Ada seekor belut listrik yang seluruh tubuhnya mengeluarkan petir berwarna ungu. Tampaknya ia terus-menerus menghasilkan listrik untuk mengoperasikan mesin di sekitarnya. Ada seekor gurita di pinggir jalan. Delapan cakarnya memegang peralatan dapur, memotong sayuran dengan panik. Pisau dan pedang berkilat saat ia terus-menerus membuat segala jenis makanan lezat, menarik banyak pelanggan. Ada juga seekor ikan paus tergeletak di tengah taman. Unggungnya terus-menerus menyemprotkan air, dan sepertinya sedang mengeluarkan air mancur. Banyak anak monster laut berlari di tanah tanpa alas kaki, terus-menerus berseru kaget. Sepertinya mereka ingin menerkam ikan paus tersebut. Luas seluruh kota terlalu besar. Itu sebanding dengan pulau raksasa. Ras utamanya adalah klan Iblis Hiu, tapi ada juga ras monster laut lainnya yang datang untuk menetap di sini. Itu sangat hidup dan makmur. Bagian dalam kota adalah tempat tinggal Raja Iblis Hiu. Itu adalah istana, dan orang yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk dan keluar sesuka hati. Tempat itu dijaga ketat. Delapan ratus sembilan puluh enam. Hah. Siaping awalnya ingin menyelinap ke dalam istana, tetapi begitu dia mendekat, dia langsung merasa bahwa seluruh istana dikelilingi oleh formasi super. Penghalang energi besar menyelimuti sekeliling, seperti cangkang telur yang menutupi seluruh tempat. Siapapun yang ingin masuk ke istana harus melewati perisai energi ini. Tetapi jika dia ingin melewatinya, dia pasti akan membuat khawatir para penjaga seluruh istana, dan pada saat itu, hal itu dapat menimbulkan masalah besar. Terlebih lagi, perisai energi ini hampir tidak memiliki titik buta. Selain pintu masuk istana, tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari tempat lain. Pertahanannya sangat ketat. Saya tidak menyangka bahwa di planet asli ini, sebenarnya akan ada seseorang yang mengetahui teknik susunan dan dapat memanipulasi energi langit dan bumi untuk membentuk sebuah domain. Itu tidak sederhana. Mata Corin berkedip-kedip, seolah melihat susunan istana. Corin, apakah kamu punya cara untuk menghancurkan formasi susunan ini? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada jalan. Corin menggelengkan kepalanya, pengetahuan tentang pembentukan susunan dianggap sebagai rahasia tertinggi bahkan di alam semesta. Hanya sekte besar yang memenuhi syarat untuk mengajarkannya, dan sangat sulit untuk memulainya. Pada saat itu, ada juga orang-orang di sekte bintang segudang yang mengetahui teknik susunan, tapi bagaimanapun juga, saya hanyalah seorang AI. Saya tidak memiliki terlalu banyak pengetahuan di bidang ini. Saya hanya mengetahui beberapa pengetahuan biasa, tidak ada apa-apa. Lebih dari orang awam. Dia mengindikasikan bahwa dia tidak bisa mematahkan formasi susunan di sini. Ini agak merepotkan. Siaping menyentuh dagunya, matanya berkedip. Jika dia dengan paksa menghancurkan formasi susunan penghalang ini, mungkin itu akan menyebabkan keributan di antara para penjaga seluruh istana, yang akan merugikan tindakan selanjutnya. Masalahnya adalah, jika dia tidak menghancurkannya secara paksa, dia tidak akan bisa masuk. Iya-iya-iya gelombang. Tiba-tiba terdengar suara ritme tapak kuda dari jauh, menginjak-injak tanah, mengeluarkan getaran yang aneh. Kemudian, sebuah kereta mewah melaju dari jauh. Yang mengesankan, ia ditarik oleh dua naga banjir besar, yang sepertinya mengandung jejak garis keturunan kuno. Mereka memiliki tanduk panjang di kepala mereka, dan seluruh tubuh mereka berwarna ungu, memancarkan aura yang ganas. Mata mereka sebesar lentera, sangat menakutkan. Keempat anggota badan mereka terinjak-injak di tanah, menciptakan lubang yang menakjubkan. Bumi bergetar, dan sikap mereka yang mengesankan sangat mencengangkan. Naga banjir seperti itu, bahkan di laut tak berujung, bisa disebut Tuhan. Mereka memiliki potensi untuk dipromosikan menjadi raja, dan kekuatan mereka bersifat tirani. Tidak banyak orang yang berani memprovokasi mereka. Namun kini, dia justru menarik kereta dan bekerja sebagai kusir. Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya identitas orang di dalam gerbong itu. Di sekitar gerbong ada banyak setan hiu yang kuat. Mereka menunggangi kuda laut dan memegang tombak di tangan. Mereka sepertinya adalah penjaga setia yang melindungi pemilik gerbong. Sekelompok orang berlari, siaping menghitung dengan cermat dan menemukan setidaknya ada seribu pengikut. Jika bukan Raja Iblis Hiu, lalu siapa? Mata siaping berkedip. Dia dapat merasakan bahwa para penjaga dan pemilik kereta ini paling banyak berada di alam Grandmaster, dan mereka pastinya tidak berada di alam Raja. Namun, pemborosan itu sungguh mengejutkan. Jelas sekali bahwa dia adalah orang penting yang berstatus tinggi. Masalahnya adalah, mungkinkah ada seseorang yang lebih berharga daripada Raja Daemon Hiu di sarangnya? Siaping bersembunyi di samping, mengandalkan mutiara tak terlihat untuk mendistorsi cahaya untuk mencapai efek tembus pandang. Dia diam-diam memperhatikan ketika sekelompok orang ini tiba. Buka pintunya. Penjaga Monster Hiu di depan berteriak kepada prajurit istana kerajaan. Melihat kemunculan kapten penjaga ini, para prajurit istana langsung merasakan penghormatan yang mendalam. Mereka tidak berani menghentikannya sama sekali dan segera membuka gerbang istana untuk membiarkan konvoy masuk. Iya-iya-iya. Kereta itu segera melaju masuk tanpa ragu-ragu. Penjaga lainnya mengikuti, seolah-olah ini adalah hal yang biasa dan mereka sudah terbiasa. Mungkinkah pemilik kereta itu adalah putra Raja Iblis Hiu atau menteri istana lainnya? Siaping diam-diam menebak. Namun, dia tidak peduli siapa pemilik kereta itu. Dia merasa ini adalah peluang besar. Kebetulan ketika gerbang istana terbuka, ada celah sesaat di penghalangnya. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengikuti konvoy dan memasuki istana. Astaga! Siaping menggunakan kunpeng steps dan mengendalikan aliran udara. Dia diam-diam mengikuti sekelompok orang masuk. Penjaga monster Hiu di sekitarnya tidak merasakan sesuatu yang luar biasa. Atau lebih tepatnya, mereka sudah terlalu lama berdiam diri di sarangnya. Tidak ada yang berani menerobos masuk ke istana Raja Iblis Hiu, jadi mereka tidak pernah mengira hal seperti ini akan terjadi. Oleh karena itu, para penjaga secara alami jauh lebih lemah. Benar, di mana harta karun Raja Iblis Hiu ini siaping muncul di istana dan berjalan santai, seolah tempat ini adalah rumahnya. Dia tahu bahwa tidak ada kultifator tingkat Raja di istana, jadi dia tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatannya. Bahkan jika dia ditemukan oleh para penjaga, dia dapat dengan mudah melarikan diri. Namun, luas istana itu terlalu luas. Itu beberapa kali lebih besar dari kota terlarang di bumi. Untuk sesaat, dia seperti lalat tanpa kepala, berkeliaran tanpa tujuan. Namun, dia masih belum bisa menemukan harta karun di istana. Istana-istana yang ia lewati adalah tempat tinggal para pelayan, tempat latihan, atau dapur kerajaan. Tidak, aku tidak bisa terus membuang-buang waktu di sini. Aku harus mencari monster yang akrab dengan istana Kalau tidak, aku tidak akan bisa menemukan apapun bahkan setelah beberapa hari. Xia Ping merasa asing dengan tempat ini dan perlu mencari beberapa pemandu wisata untuk membimbingnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk secara pribadi melumpuhkan beberapa monster istana dan memaksa mereka menjadi pemandu wisatanya. Oleh karena itu, dia muncul di tempat terpencil. Siapa ini? Segera, dua setan hiu yang kebetulan lewat memperhatikan Xia Ping, dan mereka segera berteriak dan menanyainya dengan suara tegas. Mereka belum pernah melihat iblis asing seperti Xia Ping. Kenapa kamu ada di istana? Seorang penjaga monster hiu bertanya dengan tegas. Aku Xia Ping baru saja hendak menaklukkan kedua iblis hiu ini dan menginterogasi mereka. Namun, tanpa diduga, salah satu monster hiu tiba-tiba berteriak. Saya tahu. Anda pasti penjaga sang putri. Mengapa Anda menerobos masuk ke dalam istana? Apakah kamu tidak tahu bahwa ada banyak area terlarang di istana yang tidak mengizinkan orang yang tidak berkepentingan untuk masuk? Kalau tidak, itu adalah pelanggaran berat. Bahkan jika kamu adalah penjaga sang putri, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Monster hiu lainnya juga menyadari. Jadi kamu adalah pengawal sang putri. Pantas saja kamu akan muncul di istana. Aku bertanya-tanya kenapa monster aneh bisa muncul entah dari mana. Jadi itu alasannya. Xia Ping terdiam. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi kedua monster hiu ini mengira dia sebagai penjaga sang putri. Kecerdasan macam apa yang mereka miliki? Bukankah mereka punya konsep penyusup? Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, kota ini telah lama damai. Tidak ada penyusup dalam seribu tahun terakhir. Bagi mereka, menyerbu istana adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Oleh karena itu, para penjaga ini tidak memiliki konsep penyusup. Mereka secara otomatis mengira bahwa Xia Ping adalah salah satunya. Bagaimanapun, istana itu dijaga ketat dan ada penghalang yang melindunginya. Tidak mungkin orang asing bisa masuk. 897 Kolam Ramuan Spiritual Giyok Putih Xia Ping tercengang. Dia tidak tahu di mana tempat ini. Dia melihat kedua setan Hiu itu. Kamu tidak tahu di mana tempat ini. Ini adalah tempat terkenal di istana kekaisaran kita. Disitulah Raja Iblis Hiu menerima pembuluh darah roh dari dasar laut dan menyewa seorang ahli untuk membangun formasi pengumpulan roh untuk mengumpulkan esensi langit dan bumi. Akhirnya, tanah harta karun yang tiada taraf ini terbentuk. Salah satu Iblis Hiu mengungkapkan ekspresi iri. Dikatakan bahwa kolam ini berisi ramuan spiritual yang sangat murni. Jika Anda berendam di kolam ini untuk mengolahnya, Anda akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Berbudidaya di kolam ini selama sehari setara dengan bercocok tanam selama setahun dalam keadaan normal. Jika bukan karena kedatangan sang putri dan perintah raja, bahkan para pangeran pun tidak akan memenuhi syarat untuk masuk ke kolam ramuan spiritual Giyok Putih. Ramuan Rohani Mendengar ini, hati Xia Ping tergerak. Ini jelas merupakan harta karun yang tiada taranya. Dia tidak menyangka bahwa selain medan yang menghasilkan ramuan spiritual. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, lauta berujung adalah tempat berkumpulnya harta karun terbesar di dunia cloud. Ada berbagai macam tanah yang diberkati. Merupakan hal yang normal untuk memiliki tanah harta karun yang dapat menghasilkan ramuan spiritual. Jika dia bisa menjarah semua ramuan spiritual di kolam ini, dia pasti akan mendapatkan manfaat yang besar. Bagaimanapun, dia telah menggunakan banyak ramuan spiritual yang dia peroleh sebelumnya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengisinya kembali. Di mana kolam ramuan spiritual giyok putih ini? Siaping berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh benar, kamu baru di sini. Wajar jika kamu tidak tahu di mana kolam ramuan spiritual giyok putih berada. Bagaimana kalau ini? Kami secara pribadi akan memimpin jalan untukmu sehingga kamu tidak berkeliaran dan berakhir di suatu tanah terlarang. Anda bahkan mungkin akan membuat kami mendapat masalah. Salah satu iblis hiu melambaikan tangannya dan ingin secara pribadi memimpin jalan bagi Siaping. Saudaraku, kalian semua adalah iblis yang baik. Aku sangat berterima kasih. Jika ada kesempatan, aku pasti akan membalas kalian berdua. Siaping segera merasa bahwa kedua setan hiu ini adalah setan yang baik. Mereka tidak membutuhkannya untuk melakukannya sendiri dan bahkan mengambil inisiatif untuk memimpinnya. Di mana lagi di dunia ini dia bisa menemukan panduan seperti itu. Jika mereka bukan iblis yang baik, lalu apa? Kamu terlalu sopan. Selama saudara ini bisa menyampaikan beberapa kata baik untuk kita, maka kita akan berterima kasih selamanya. Monster hiu tersenyum. Ia juga punya skema sendiri. Ia ingin mengjilat putri ini melalui Siaping dan mendapatkan manfaat. Tentu, tentu saja. Selama aku bertemu sang putri, aku pasti akan menyebutkan kerja keras dan kontribusimu di hadapannya. Siaping menangkupkan tangannya dan langsung membuat janji kosong. Mendengar ini, kedua iblis hiu itu segera merasa seolah-olah Siaping adalah salah satu dari mereka. Tidak banyak setan yang mau melakukan ini. Momomomong, saudaraku, kenapa aku merasa kamu adalah manusia? Jika ini bukan kota bawah laut, manusia tidak akan bisa sampai ke sini sama sekali. Aku hampir mengira kamu adalah manusia dan membunuhmu. Teriak Raja Iblis Hiu. Sejujurnya, wujud asliku adalah kera laut. Saya 70-80% mirip dengan manusia. Setelah mengambil wujud manusia, aku tidak jauh berbeda dengan manusia. Ketika saya bepergian keluar, saya sering disangka manusia oleh setan. Aku hampir terbunuh demi manusia. Sungguh tak terkatakan. Siaping mencurahkan keluhannya. Dia menyatakan bahwa dia adalah kera laut dan memiliki banyak ketidaknyamanan. Jadi kamu adalah kera laut. Pantas saja kamu terlihat sangat mirip dengan manusia. Setan Hiu itu menganggup dan tiba-tiba menyadari, di dunia bawah laut kita, manusia memang didiskriminasi. Terutama ras seperti Anda. Anda terlihat sangat mirip dengan manusia. Sulit untuk tidak didiskriminasi. Tapi jangan khawatir, saudaraku, aku tidak akan mendiskriminasimu. Meskipun kamu terlihat seperti manusia, kamu tetap anggota ras setan laut kami. Kami tidak bisa hidup tanpamu. Ia menepuk dadanya, menyatakan bahwa ia setara dengan semua iblis. Itu tidak akan dengan mudah mendiskriminasi iblis yang tampak seperti manusia. Terima kasih atas perhatianmu, saudaraku. Tapi dimanakah kolam ramuan spiritual giyok putih ini? Cepat bawa aku ke sana. Aku takut jika sang putri menjadi cemas, dia akan dihukum. Siaping tidak ingin melanjutkan obrolan. Dia ingin langsung pergi ke kolam ramuan spiritual giyok putih. Kamu benar. Sekarang bukan waktunya ngobrol. Masih banyak waktu di masa depan. Ikuti aku. Tidak jauh dari sini. Kita akan segera tiba. Setan Hiu itu menganggup. Rasanya bisnis yang baik lebih penting. Jika tidak, jika bos menyalahkan mereka, mereka tidak akan mampu menanggung konsekuensinya dan tidak akan bisa menghindari hukuman. Sepuluh menit kemudian. Di bawah bimbingan iblis Hiu, Siaping datang ke istana mewah. Istana ini dipenuhi dengan energi yang padat. Dari waktu ke waktu, aura ramuan spiritual melayang keluar. Itu sangat mengejutkan. Bahkan jika dia tidak memasuki istana, hanya tinggal di luar dan menghirup aura ramuan spiritual dapat mempercepat budidayanya dan memberikan manfaat besar baginya. Saat ini, istana dikelilingi oleh penjaga. Ada seorang penjaga setiap lima langkah dan seorang penjaga setiap sepuluh langkah. Keamanannya sangat ketat. Bahkan ada iblis tingkat Grandmaster yang bersembunyi di dalam. Sekalipun seekor lalat ingin terbang, itu mustahil. Berhenti. Orang yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk. Tahukah kamu ini kediaman resmi sang putri? Apa yang kamu lakukan di sini? Segera, setan Gurita berteriak dengan marah, menghentikan Siaping dan dua setan Hiu untuk masuk. Seperti ini. Salah satu iblis Hiu itu langsung berkata, dulu saat kami sedang berpatroli di istana, tiba-tiba kami menemukan pengawal sang putri yang tersesat. Jadi, kami membawa saudara ini ke sini. Kami tidak bermaksud masuk tanpa izin ke kediaman sang putri. Itu menunjuk ke arah Siaping di sebelahnya. Penjaga sang putri, apakah kamu serius? Setan Gurita itu sangat bingung. Ia memandang Siaping dan merasa dia sangat aneh. Siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Itu normal. Aku baru di sini. Wajar jika kamu belum pernah melihatku sebelumnya. Kurasa kita akan sangat akrab satu sama lain di masa depan. Siaping berkata dengan santai, menunjukkan bahwa dia baru. Omong kosong. Setan Gurita itu berteriak dengan marah. Saya kenal semua penjaga di sekitar sang putri. Bahkan jika Anda baru, Anda akan melapor kepada saya. Tidak ada alasan bagi saya untuk tidak mengenal Anda. Katakan sejujurnya sekarang. Apa yang kamu coba lakukan dengan berpura-pura menjadi pengawal sang putri? Ia berkata dengan tegas dan matanya penuh dengan niat membunuh. Ia menatap Siaping dan tidak percaya sepatah kata pun yang dia ucapkan. Apa? Kedua setan hiu itu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah orang ini sama sekali bukan pengawal sang putri. Dong. Begitu dia mengatakan itu, Siaping tahu bahwa identitasnya telah terungkap. Dia segera bergerak dan menggunakan musik delapan naga langit. Mengaum. Segera, ada getaran mengerikan di kehampaan, seperti auman naga surgawi. Dengan tubuh Siaping sebagai pusatnya, lingkaran gelombang suara menyebar dan mengembun menjadi suatu zat. Itu benar-benar auman naga surgawi. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan bewi cing bel padanya untuk menghasilkan kekuatan menyihir yang aneh. Bang, bang, bang. Delapan ratus sembilan puluh delapan. Serangan musuh. Melihat puluhan penjaga murlok jatuh ke tanah, lima atau enam monster guru rilem yang bersembunyi di kegelapan segera bergegas keluar. Mereka terkejut dan marah ketika mereka bergegas menuju Siaping. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, kekuatan monster guru rilem ini meledak seperti lima atau enam tornado. Mereka sangat kejam dan sepertinya meledak di udara, mencoba merobek-robek Siaping. Gempa. Siaping meraung lagi. Lonceng penyihir jiwa meledak dengan kekuatan getaran yang mengerikan. Sepertinya udara bergetar ribuan kali. Dalam sekejap, ia membombardir tubuh guru rilem Fismen ini. Dalam sekejap, tubuh mereka diguncang puluhan kali. Darah dan kim mereka berjatuhan, dan bahkan tubuh mereka berhenti bergerak sejenak. Dong. Memanfaatkan celah ini, Siaping menamparkan tubuh guru rilem Fismen dengan keras seperti gajah raksasa yang menamparkan semut, menghasilkan kekuatan getaran yang mengerikan. Dengan bunyi celepuk, lima atau enam guru rilem Fismen segera ditampar ke tanah, menciptakan lubang yang dalam. Asap dan debu mengepul. Mereka segera pingsan di tanah bahkan sebelum mereka bisa mengeluarkan suara. Ini, ini. Kedua iblis hiu itu gemetar. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sejak monster gurita berbicara dengan Siaping, hanya beberapa saat saja. Namun selama ini, para penjaga yang menjaga istana semuanya terjatuh tak sadarkan diri ke tanah, mulutnya berbusa. Diperkirakan mereka tidak akan bangun dalam waktu singkat. Kak, kawan, bukankah kamu pengawal sang putri? Mengapa kamu menyerang orang-orang ini? Iblis hiu tergagap. Melihat Siaping, ada perasaan samar-samar bahwa ada sesuatu yang salah. Rasanya sesuatu yang besar telah terjadi kali ini. Mereka sebenarnya telah mengirim monster jahat ini ke dekat sang putri. Jika terjadi sesuatu pada sang putri, ia akan lumpuh meski tidak mati. Yang penting mereka perlu diberi pelajaran. Sebagai pengawal sang putri, identitas saya tidak bisa dipertanyakan. Beraninya mereka mempertanyakan identitas saya. Bukankah ini tamparan di wajah saya? Jika saya tidak memberi mereka pelajaran sekarang, mereka tidak akan tahu siapa bosnya. Di masa depan, apakah saya akan tetap bermartabat di depan sang putri? Siaping menunjukkan bahwa ini hanyalah pelajaran kecil. Tapi meski begitu, bukankah terlalu berlebihan untuk menghabisi mereka semua? Bagaimana jika ada musuh yang datang? Apakah akan ada masalah besar? Iblis Hugh itu sedikit bingung dan berkata tanpa sadar. Bodoh! Monster Hugh di samping merasa jengkel karena kegagalannya memenuhi harapannya. Dia dengan marah mengutuk, Apakah kamu bodoh? Apakah air masuk ke kepalamu? Bahkan saat ini, kamu masih percaya bahwa dia adalah pengawal kekaisaran sang putri. Kamu masih bertanya apakah akan ada masalah besar? Sudah ada penyusup di istana. Ini sendiri merupakan masalah besar, invasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang ini jelas memiliki niat buruk. Dia bahkan melumpuhkan orang-orang sang putri. Mudah untuk membayangkan apa yang ingin dia lakukan. Cepat dan beritahu kapten untuk datang dan menangkap penyusup itu. Itu sangat marah. Rekannya sangat bodoh hingga hampir tertipu oleh orang ini. Beritahu kapten. Itu tidak terlalu bagus, bukan? Setan Hugh itu menelan seteguk air liur dan berkata dengan gugup. Rasanya memberitahu kapten bukanlah ide yang baik. Bagaimana tidak bagus? Jangan bilang kamu bersekongkol dengan penyusup ini, mencoba menculik dan memeras sang putri. Iblis Hugh lainnya memelototi temannya. Sebenarnya saya juga merasa memberitahu kapten Anda bukanlah ide yang baik. Jika masalah ini dibesar-besarkan, saya khawatir akan ada banyak korban jiwa. Darah akan mengalir seperti sungai. Bagaimana menurut Anda? Siaping memandang Iblis Hugh itu sambil tersenyum. Tidak diketahui kapan pedang panjang muncul di tangannya, tapi pedang itu menempel di punggung Iblis Hugh itu, seolah-olah pedang itu bisa menembus jantungnya dalam sekejap. Sial. Setan Hugh itu ketakutan sampai-sampai membuat dirinya sendiri kesal. Pantas saja rekannya tergagap dan tidak berani memberitahu kaptennya. Ternyata nyawa kecilnya ada di tangan penyusup ini. Ini? Ini? Jangan? Jangan bunuh aku. Dia tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Kedua kakinya gemetar. Jangan khawatir. Melihat kamu telah memimpin jalan untukku, aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Tapi kamu bisa tidur sebentar. Dengan bunyi gedebuk, Xiaoping bergerak dan menamparkan kepala kedua setan Hugh itu. Dengan bunyi celepuk, mereka semua jatuh ke tanah, mulutnya berbusa. Mereka tidak akan bisa bangun untuk sementara waktu. Suara mendesing. Xiaoping memindahkan semua penjaga yang tidak sadarkan diri ke samping dan berjalan langsung ke istana. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa penjaga, tapi mereka semua dengan mudah dilumpuhkan olehnya. Dia pada dasarnya tidak menemui hambatan apapun di sepanjang jalan. Ini adalah kolam cairan spiritual Giyok Putih. Beberapa menit kemudian, Xiaoping melewati istana dan tiba di bagian terdalam istana. Dia melihat kolam besar yang terbuat dari batu Giyok Putih di depannya. Lingkungan sekitar dipenuhi kabut putih, hampir menutupi seluruh kolam. Energi di sekitarnya sangat melimpah. Tampaknya tingkatnya lebih tinggi daripada cairan spiritual di medan Perang Celestial Demon. Isinya fluktuasi energi yang unik. Xiaoping merasakan energi buminya meningkat sedikit dengan sedikit nafas. Kolam itu juga sangat besar. Ukurannya sebesar 10 kolam renang, dan semuanya berisi cairan spiritual. Karena terlalu banyak cairan spiritual dan terlalu padat, sepertinya menimbulkan berbagai macam fenomena. Awan dan kabut masih tertinggal di atas kolam, seolah-olah ada puluhan naga raksasa yang membumbung tinggi. Adegan itu sangat mengejutkan. Apakah ini cairan spiritual yang terbentuk dari pertemuan pembuluh darah spiritual di laut? Tampaknya kualitasnya sangat tinggi, dan energinya sangat murni. Xiaoping segera merasa sangat puas. Seperti yang diharapkan dari tanah berharga yang digunakan oleh raja. Sungguh luar biasa. Jika dia bisa mengosongkan kumpulan cairan spiritual ini, dia akan menjadi kaya raya. Siapa ini? Tiba-tiba terdengar suara yang jernih dan merdu dari dalam kolam. Itu sangat halus, seolah-olah iblis laut sedang menyihir seorang pelaut yang lewat. Jika seseorang mendengarkan dengan cermat, jiwanya akan tenggelam ke dalamnya. Percikan gelombang-gelombang-gelombang. Ini adalah suara cairan spiritual yang mengalir di kedalaman kolam. Sesosok anggun keluar dari kolam. Dia berjalan keluar dari kabut putih dan muncul tepat di depan Xiaoping. Apa? Itu Putri Duyung. Murid Xiaoping mengerut. Dia melihat Putri Duyung yang sangat cantik di kolam. Rambut hitamnya tergerai seperti air terjun. Keindahan seperti itu menyesakkan. Seolah-olah bintang di langit pun kehilangan cahayanya. Yang paling membuatnya muncrat darah adalah Putri Duyung ini tidak mengenakan pakaian apapun. Yang terbuka, seolah-olah dia telah terbebas dari gravitasi. Meskipun sebagian besar tubuhnya ditutupi oleh rambutnya yang seperti air terjun, skala yang menakjubkan masih bisa dirasakan. Kulitnya sehalus sutra dan sehalus krim. Jika dia berada dalam masyarakat manusia, dia pasti akan menjadi iblis wanita yang dapat membawa bencana bagi suatu negara dan membawa bencana bagi masyarakat. Yang sedikit menenangkan Xiaoping adalah tubuh bagian bawahnya adalah ekor ikan. Itu berkedip-kedip dengan sisik emas, tampak cantik dan mulia. Itu bergoyang lembut di kolam. 899 Kamu adalah manusia. Putri Duyung itu menatap Xiaoping seolah-olah dia telah mengetahui identitasnya. Ini kota laut dalam. Bagaimana kamu bisa masuk? Di mana pengawalku? Dia punya banyak pertanyaan. Dia telah berkultivasi dengan damai di kolam, tetapi dia tidak menyangka akan mendengar keributan di luar. Dia ingin keluar dan melihat-lihat, tetapi dia segera menemukan manusia penyerbu. Kamu adalah putri legendaris. Xiaoping tidak menjawab pertanyaan putri Duyung itu. Dia mengusap dagunya, menatap putri Duyung dengan penuh minat. Ini jelas merupakan wilayah klan Monster Hiu, tapi putri Duyung sebenarnya muncul di sini. Selain itu, dia diperlakukan sebagai tamu terhormat, dapat dengan bebas menggunakan surga Raja Monster Hiu. Dari sini bisa dibayangkan betapa luar biasa statusnya. Benar, putri ini adalah putri Duyung, putri Raja Putri Duyung, Yukiki. Manusia biasa, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin menyakiti putri ini? Nada suara putri Duyung tinggi dan perkasa, dengan rasa kebangsawanan yang alami. Raja Putri Duyung. Cahaya dingin muncul di mata siaping. Dia telah membaca banyak informasi tentang perusahaan raksasa dan mengetahui bahwa ada banyak Raja Iblis di laut tak berujung. Namun, Raja Iblis yang tak terkalahkan jumlahnya sangat sedikit. Dan Raja Putri Duyung ini adalah Raja Iblis tak terkalahkan yang menguasai laut tak berujung. Dikatakan bahwa ia memiliki setidaknya seribu Raja Iblis di bawah komandonya. Itu adalah Raja Laut yang sebenarnya, dan kekuatannya tidak terbatas. Dibandingkan dengan itu, Raja Iblis Hiu bahkan tidak fit untuk membawa sepatunya. Dapat dikatakan bahwa Ras Putri Duyung adalah salah satu ras super sejati di laut tak berujung. Itu benar-benar raksasa. Sebagai Putri Raja Putri Duyung, statusnya secara alami sangat mulia. Tidak mengherankan jika Raja Iblis Hiu sangat menghormati Putri Duyung ini, memperlakukannya seperti ibunya sendiri. Lagi pula, menyinggung Raja Putri Duyung berarti ada bahaya kepunahan. Seluruh ras akan dibasmi. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Lagi pula, salah satu tujuanku datang ke kota laut dalam ini adalah menangkap Putri Duyung untuk menghangatkan tempat tidurku. Di masa depan, kamu akan menjadi ibu dari anakku. Kenapa apakah aku akan menyakitimu? Siaping berkata dengan santai, menyatakan bahwa dia tidak punya niat buruk. Tujuannya sangat sederhana. Dia hanya ingin menangkap Putri Duyung untuk dibawa pulang. Binatang buas. Yukiki sangat marah hingga wajahnya memerah, dan dia menatap Siaping dengan marah. Siaping ingin menyeretnya kembali ke rumah untuk menghangatkan tempat tidurnya, dan dia bahkan ingin dia melahirkan anak untuk manusia yang tidak tahu malu ini. Dan dia berkata bahwa dia tidak akan melakukan apapun yang menyakitinya. Manusia tak tahu malu ini jelas-jelas berbohong. Dia bahkan ingin menangkapnya. Jika ini tidak merugikan, lalu apa? Bagaimana dia bisa tanpa malu-malu mengatakan bahwa tujuannya sederhana? Jika dia melakukan hal seperti itu, tujuannya tidak akan sederhana. Dia belum pernah melihat manusia yang begitu kurang ajar dan tidak tahu malu. Binatang buas, itu bagus. Dikatakan bahwa manusia primitif adalah binatang dan tinggal di gua. Gadis manapun yang kamu suka, pukul saja dia dengan tongkat kayu dan seret dia kembali ke gua untuk membesarkan anak-anakmu. Sederhana, jelas, nyaman, dan cepat. Siaping berkata, ini berbeda di dunia modern. Semua gadis bangga dan sombong. Mereka menginginkan mobil dan rumah. Laki-laki biasa tidak mampu membelinya sama sekali, sehingga banyak bujangan. Dia sangat emosional. Jadi kamu datang ke Deep Sea World. Kamu berencana untuk membunuh Putri Duyung manapun yang kamu suka dan membawanya pergi untuk menyelesaikan pernikahanmu. Yukiki mendengar makna tersembunyi dari kata-kata Siaping, dan wajah cantiknya menunjukkan sedikit niat membunuh. Seperti yang diharapkan dari ibu anak itu. Kamu benar-benar pintar dan sangat cocok denganku. Siaping mengangguk. Manusia biasa yang tak tahu malu. Yukiki setengah mati karena marah. Kami Putri Duyung tidak dilahirkan untuk disingkirkan dan dibawa pergi olehmu. Aku akan menghajarmu setengah mati, rakyat jelata. Boom gelombang-gelombang. Begitu dia selesai berbicara, seluruh kolam tersapu badai yang mengejutkan. Yukiki seperti ratu laut, memanipulasi air dan menyerang Siaping. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, puluhan naga air yang terkondensasi menjadi air muncul di udara. Mereka memiliki sisik yang berbeda dan cakar yang menakutkan. Mereka meraung dalam kehampaan dan bergegas menuju Siaping. Kekuatan Yukiki juga tidak sederhana. Dia berada di surga ketujuh dari alam Grandmaster. Serangannya seperti gelombang yang mengamuk, dan Grandmaster biasa jelas bukan tandingannya. Kamu punya beberapa keterampilan. Siaping terbang, dan dengan serangan telapak tangan, dia mengoperasikan seni pelindung utara. Segera, penghalang gangki hitam muncul di depannya, perlahan berputar seperti lubang hitam, melahap segalanya. Ledakan. Airnya meledak di penghalang dan langsung dimakan seluruhnya. Semua kekuatan berubah menjadi tidak terlihat dan disalurkan ke tanah. Dia juga tidak terluka. Apa? Yukiki terkejut. Dia tidak menyangka manusia ini tidak akan terluka setelah pukulan telaknya. Melihat Siaping masih memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang, dia panik. Dengan ledakan, ekornya yang besar menyebar, mengaduk air dan menghasilkan kekuatan yang mengerikan, setidaknya ratusan ton, cukup untuk menghancurkan gunung kecil. Hanya penglangkah. Sosok Siaping berkedip-kedip, dan dia langsung menghindari pukulan menakjubkan ini. Dia datang ke belakang Yukiki dan dengan lembut menepuk punggung mulusnya dengan telapak tangannya. Dengan ledakan, kekuatan yang sangat feminin disalurkan ke tubuhnya, dan dalam sekejap, dia terguncang hingga mati rasa, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah tanpa daya. Saat ini, tubuhnya juga meninggalkan kolam dan sampai ke daratan. Eh! Siaping mengerutkan alisnya. Saat Yukiki meninggalkan air, tubuhnya telah mengalami transformasi yang mengejutkan. Buntut ikannya yang semula cantik kini mengalami metamorfosis. Setelah beberapa tarikan napas, dia sebenarnya memiliki dua kaki yang ramping dan lembut, yang tidak jauh berbeda dengan manusia wanita. Kakinya sangat panjang, seperti karya seni yang sangat indah, dan pinggangnya ramping. Yang lebih tak tertahankan lagi adalah dia sekarang tidak mengenakan pakaian apapun, dan seluruh tubuhnya terbuka. Siapapun yang melihat ini mungkin darahnya akan mendidih dan berubah menjadi serigala. Legenda mengatakan bahwa Putri Duyung berubah menjadi ekor ikan di laut, dan ketika mereka mendarat, mereka berubah menjadi kaki manusia. Ini adalah kemampuan khusus Putri Duyung. Saya pikir itu hanya legenda, tapi saya tidak menyangka. Menjadi kenyataan. Siaping mendecakan lidahnya dengan kagum, merasa bahwa wawasannya telah diperluas. Ah! Orang biasa mesum. Yukiki berteriak, dan pipinya memerah. Dia sangat malu sampai ingin mati. Dia benar-benar muncul di depan manusia laki-laki dalam keadaan yang tak tertahankan. Jika masalah ini menyebar kembali ke Kerajaan Putri Duyung, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan banyak saudara laki-laki dan perempuannya, dan menjadi lelucon terbesar tahun ini. Pada saat itu, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Meletakkannya di. Siaping melihat sekeliling dan menemukan beberapa set pakaian di tepi kolam. Dia menduga itu disiapkan oleh Yukiki sendiri. Dengan genggaman tangannya, kekuatan isap muncul di udara, dan pakaian itu segera ditarik. Sembilan ratus. Yukiki merasa malu dan marah, tetapi jika ini terus berlanjut, dia pasti akan dimanfaatkan oleh manusia ini. Dia hanya bisa berjuang dan mengenakan semua pakaiannya. Ingat, ketika kamu menjadi ibu dari anakmu kelak, kamu harus lebih bermartabat. Jangan berdandan terus-menerus, dan jangan memakai pakaian yang bisa menonjolkan sosokmu. Jika kamu berpakaian seperti kamu datar. Siaping berkata dengan santai, tentu saja, bukan berarti kamu tidak bisa memakai pakaian seperti itu. Kamu bisa memakainya di rumah atau di kamar tidur, tapi kamu hanya bisa memakainya agar aku bisa melihatnya. Dia mengingatkan Yukiki tentang perilakunya di masa depan. Enyahlah. Yukiki hanya ingin menggigit manusia ini sampai mati. Dia ingin dia menjadi ibu dari anaknya. Bermimpilah. Dia adalah putri raja Putri Duyung, putri kerajaan Putri Duyung, dan ada banyak orang jenius yang merayunya di seluruh laut tanpa batas. Manusia biasa ini ingin menikahinya. Bermimpilah. Itu seperti katak yang menginginkan daging angsa. Aku tidak akan menikahimu. Kamu harus menyerah pada gagasan ini. Yukiki sangat marah, seolah-olah dia telah diculik oleh seorang pengganggu. Apakah kamu akan menikah denganku atau tidak? Itu bukan urusanmu, tapi bagiku, kata Xiaoping sambil tersenyum. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan hatimu, aku akan mendapatkan tubuhmu. Tak tahu malu. Yukiki tidak pernah menyangka manusia bisa menjadi binatang seperti itu. Apa bedanya dia dengan para pengganggu dan penjahat itu? Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu? Apakah dia tidak punya rasa malu? Dia mengulurkan tangan dan ingin menamparkan Xiaoping, ingin memberi pelajaran pada manusia ini. Pak, tapi Xiaoping mengangkat tangannya dan memblokir tamparan itu. Dia kemudian menariknya ke pelukannya. Kamu memiliki temperamen yang buruk. Kurasa aku harus memberimu pelajaran di masa depan. Mesum orang biasa. Yukiki mengertakkan gigi, ingin menggigit sepotong daging manusia ini. Yang mulia, apakah anda baik-baik saja? Dengan suara swash, suara puluhan orang yang terbang di udara terdengar dari luar. Setelah itu, lusinan master iblis terbang masuk, tiba di hadapan Xiaoping dan Yukiki dalam sekejap. Mereka telah mendengar suara perkelahian dan bergegas mendekat karena takut pada sang putri. Yang mulia, Grandmaster monster ini langsung terkejut. Mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Putri yang tinggi dan mulia itu sebenarnya terbaring di pelukan pria asing. Wajah cantiknya memerah, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Segera, mereka merasa seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat, seolah-olah mereka telah mengetahui sebuah rahasia yang seharusnya tidak mereka ketahui, dan bahwa mereka mungkin akan dibungkam oleh sang putri. Lagi pula, jika rumor ini menyebar, maka seluruh laut tak berujung akan terguncang. Siapa yang tidak tahu kalau putri ini adalah putri kesayangan Raja Putri Duyung. Dia disebut Mutiara Laut Tak Berujung, dan banyak keturunan Raja Monster ingin menikahinya. Jika seseorang mengetahui bahwa dia sedang mengadakan pertemuan dengan pria asing dan bahwa dia telah berjanji untuk menikah dengannya, semua keturunan Raja Monster di laut tak berujung akan menjadi gila. Mereka ingin membunuh orang itu dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Kamu datang tepat pada waktunya. Tangkap penyusup ini, manusia. Ketika Yukiki melihat kedatangan Grandmaster Setan Hiu ini, dia sangat gembira. Dia akhirnya punya pembantu. Dia bisa menangkap manusia ini nanti dan menyiksanya dengan kejam. Penjajah Para Grandmaster Iblis Hiu ini akhirnya teringat bahwa di sepanjang jalan, mereka telah melihat para penjaga sang putri terbaring tak sadarkan diri di tanah. Tidak sulit membayangkan apa yang terjadi. Sekarang, manusia aneh telah muncul. Bahkan jika mereka menggunakan lutut mereka untuk berpikir, mereka dapat mengetahui bahwa manusia ini datang ke sisi sang putri dengan niat buruk. Dia bahkan mungkin ada di sini untuk menculiknya untuk mendapatkan uang tebusan. Jangan bergerak, jika ada yang berani bergerak, aku akan membunuh putri duyung ini, kata Xia Ping dengan malas sambil menatap Shark Demon Grandmaster dengan tatapan berbahaya. Apa? Grandmaster Iblis Hiu menjadi tegang. Tadinya mereka ingin segera menyerang dan membunuh manusia ini, namun kini sang putri sudah berada di tangannya, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Ini adalah putri raja putri duyung, dan dia memiliki status bangsawan. Bahkan sehelai rambutnya pun jauh lebih berharga daripada rambut mereka. Jika mereka melakukan kesalahan dan menyebabkan putri duyung menderita kerugian apapun, tidak akan disayangkan meskipun mereka mati sepuluh ribu kali. Dalam skenario terburuk, mereka mungkin akan membuat raja putri duyung murka, dan seluruh ras mereka akan dimusnahkan. Ini bukanlah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Reputasi raja putri duyung bukan hanya untuk pertunjukan, tetapi juga untuk pembantaian. Jumlah ras laut yang telah dihancurkan oleh tangannya tidak terhitung banyaknya, itulah sebabnya dia menjadi penguasa yang tak terkalahkan. Ribuan raja monster dengan rela tunduk padanya. Manusia, jangan bertindak gegabuh. Ini adalah putri raja putri duyung. Dia memiliki status bangsawan, dan tidak ada sehelai rambut pun di kepalanya yang hilang. Bahkan jika kamu seorang manusia, jika kamu membuat marah raja laut, kamu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Pikirkan baik-baik konsekuensi dari membuat marah raja yang tak terkalahkan. Bahkan manusia pun tidak akan mampu menanggung harga sebesar itu. Banyak grandmaster setan hiu yang mengancamnya, berharap siaping tidak bertindak gegabuh. Jika tidak, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar, dan raja putri duyung akan memusnahkan mereka. Mereka sangat gugup, seperti semut di wajan panas. Mereka takut putri duyung akan dirugikan, dan raja putri duyung akan menyalahkan mereka, sehingga klan iblis hiu menderita kerugian besar. Suasana hati seperti ini seperti seorang putri kerajaan yang datang ke kota kecil. Jika sang putri dirugikan, maka penguasa kota dan banyak pejabat kota pasti akan dihukum oleh kaisar. Bahkan ada kemungkinan seluruh klan mereka akan musnah. Melihat para grandmaster yang sombong ini begitu pemalu, tidak berani bertindak gegabuh, siaping merasa sangat emosional. Inilah yang disebut menemani raja seperti menemani harimau. Di hadapan seseorang yang memegang kekuasaan hidup dan mati, siapapun akan gemetar ketakutan, tidak berani bertindak kurang ajar. Tapi dengan cara ini, para grandmaster ini tidak akan berani bertindak, yang akan sangat bermanfaat baginya. Mata siaping menoleh, dan dia memikirkan banyak ide. F asterisk cek, bukankah ini bocah nakal siaping dari ras manusia? Bagaimana dia bisa sampai ke tempat ini? Saat dia berbicara, salah satu grandmaster iblis Hugh tiba-tiba berteriak. Dia memandang siaping dengan ngeri. Jelas, dia mengenali siaping. F asterisk cek, itu benar-benar siaping dari umat manusia. Aku akan mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Bukankah dia kejam di pulau raksasa, membunuh banyak grandmaster klan iblis Hugh? Kesombongannya tidak ada batasnya. Kenapa dia muncul di tempat ini? Pulau raksasa berjarak ribuan mil dari tempat kita berada. Bagaimana dia bisa sampai begitu cepat? Banyak grandmaster setan Hugh berteriak ketakutan, menatap penampilan siaping. Aku sudah sangat terkenal bahkan monster di dunia laut dalam pun mengenaliku. Siaping mengedipkan matanya. Dia tahu bahwa dia terkenal di dunia manusia, terkenal di miryad Demon Mountain, tetapi tidak banyak monster di laut dalam yang mengetahui tentangnya. Kami akan mengenalimu bahkan jika kamu berubah menjadi abu. Kamu membunuh banyak grandmaster klan iblis Hugh, dan telah lama menjadi musuh besar klanku. Saat ini, Raja Iblis Hugh telah mengeluarkan perintah buronan kepada semua orang. Klan besar, selama mereka bisa membunuhmu, mereka akan dihargai mahal. Siapa yang tidak mengenalmu sekarang?